Saya terakhir dari keluarga yang kurang mampu Ibu, ya orang tua saya lah ke laki Waktu seusia saya Umur satu tahun Meninggal Saya pada saat itu memang kecewa Dan orang tua saya juga Sampai meniasi hati kan Nah kita keluarga yang tak mampu Terus setelah Kan ini kan habis Pertar daerah kita Mengbalu gugur terus Merantau katanya Jual baju ke Jakarta Jadi saya situ jualan baju Ya kadang Ada hasilnya Kadang-kadang ya sama aja kan Orang yang beli kan gak tau juga Kadang ada lapu, kalau ada lapunya banyak Pinya banyak gitu Kalau gak lapu yaudah Jadi yang biasanya kita selalu nyari-nyari Itu lupakan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube kita Donnie Official Sekarang kita kedatangan Bang Balu Ya Rekan kerja saya Gimana Bang Balu kabarnya? Alhamdulillah saya Keluarga? Alhamdulillah ya Alhamdulillah Gini Bang Balu Saya mengundang abang Kesini ke podcast Abel-abel Abel-abel kita teman-teman Kemarin Banyak yang DM saya Teman-teman Teman-teman Calon Calon TNI Bertanya Bang TNI itu Kalau masuk bayar gak Bang? Bang TNI itu kata orang Di luar sana Kalau gak ada uang Gak masuk Kita harus menyiapin Ratusan juta Buat masuk Menjadi TNI Tapi teman-teman kita ini Bang Balu Dari rakyat kecil Dari rakyat kecil Keluarga yang tidak mampu Keluarga yang tidak mampu Dia Putus Putus semangat Gara-gara mendengarkan Bahwa masuk TNI Pakai uang lah Bang Pakai Duit ratusan juta lah Gimana menurut Bang Balu? Jadi Kalau menurut saya nih Bang ya Masuk TNI itu Sama sekali tidak pakai uang Saya bisa berkata seperti itu Karena Saya menjalani dia sendiri Bang Berdasarkan pengalaman saya Saya terakhir dari keluarga yang tidak mampu Ibu Orang tua saya lah Banyak laki Waktu seusia saya Umur satu tahun Meninggal Jadi saya dibesarkan dari Ibu saya Yang pada saat itu hanya bekerja Sebagai Warung kopi Bang Kalau di kampung-kampung itu Di desa-desa namanya warung kopi Kedai 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 Terus? Abung tahu sendiri lah Namanya Kedai gitu kan Apalagi di desa yang Penguninya Kurang banyak Penghasilan juga Tidak bisa kita pastikan Bisa 30 ribu satu hari Bisa 40 ribu Pokoknya Tidak pasti lah Bang Kadang juga tidak ada Jadi kadang sehari pun juga Bisa tidak ada apa Bang Kadang gitu Jadi mulai dari pertama itu Saya itu sekolah Bang Sekolah Semenjak SMA Itu udah mulai Ekonomi keluarga saya Kurang stabil Bang Di kelas 2 SMK itu Saya Sempat Tidak sekolah Tiga bulan Bang Tiga bulan Tiga bulan Itu di waktu SMA SMK 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 Tidak sekolahnya itu Saya karena Pertama Karena faktor keuangan Bang Dengan ibu saya Yang hanya jualan di warung kopi Penghasilan juga Menentu Dan Sekolah saya di SMK Bang Kan SMK itu banyak praktek Biaya praktek untuk Ngelas Apa segala macam Sekarang Bang baru ngambil bagian Bagian Pemesin 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 Pada saat itu Saya berhenti itu Mau menjelang Ini Bang Mau Semester Semester itu Pengambilan nilai praktek Nah Dari Sekolah itu Harus membayar Sekitar Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Dalam Satu semester Itu Bang Kemudian orang tua saya Tidak sanggup Jadi Saya Berkeputusan Untuk Berhenti Nah Yang menariknya Setelah saya Tiga bulan Itu berhenti Bang Saya berhenti Bukan saya main-main Bang Saya bekerja Pada saat itu Saya ikut Truk Muat Tanah Truk Jadi Jadi Keneknya Jadi Jadi Pada saat itu Di daerah saya Pasti semua Tau semua Bandara Kuala Namu Bandara Kuala Namu Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Bandara Kuala Namu Itu kan dulu Baru dibuat Ada Itu lah Kayak Apa Tanah-tanah gitu Dari desa-desa Dibuat pasir Nah itu Saya salah satunya Bang Ngikut Kerja disitu Selama tiga bulan Selama tiga bulan Selama tiga bulan Itu Sekolah SMK Setup sekolah Selama tiga bulan Selama tiga bulan Setelah itu Saya kumpulan uang Dan bisa membayar Sekolah Uang sekolah itu Langsung saya bayar Habis itu Saya masuk lagi Bang Masuk lagi Ke sekolah yang Sekolah yang sama Tapi saya Nilainya Apa Ujiannya Sendiri Ujian sendiri Ujian sendiri Karena yang lain-lain Udah selesai semua Nah Itu waktu kelas berapa Waktu 2 SMK 2 SMK 2 SMK Oke lah Selesai lah Pada saat Saya Sekolah ini selesai Terus Saya lulus Dengan hasil yang terbaik Pada saat itu Saya Ranking 10 besar 10 besar Dari SMK saya Bang Saya lulus Tahun 2013 2013 2013 Pada saat itu Di tempat tinggal saya Itu Dekat dengan Asrama TNI Angkat antara Jadi Dari situ Saya mulai Tertarik Bagaimana sih ini TNI ini apa sih Sebenarnya sih Aslinya saya itu Udah tahu TNI itu Memang Apa Kegiatannya sedikit Sedikit tahu Karena Karena dekat rumah Ya Karena dekat rumah Dan Banyak juga Apa Orang-orang yang Di asrama dekat saya itu Kadang Sabtu Minggu Pas weekend Ngopi Tempat orang saya Jadi Saya sering tanya-tanya Gitu Bang Pak Gimana sih Pak Jadi tentangnya itu Gimana Enak atau enggak Gajinya gimana Saya pokoknya Kepo Banyak tanya Pokoknya setiap yang datang Walaupun saya baru Ketemu sekali Saya tanya Saya tanya Tesnya apa saja Pokoknya Mengenai TNI Dari Situ Saya mulai Tertarik Sama TNI Saya mulai Tertarik Terus saya pelajarin Yang dikasih tahu Orang saya serap Semua Dikasih saran Dikasih masukan Saya ambil Dan saya lulus sekolah Tiduruk 13 Pertengahannya Terus saya langsung Daftar Bang Itu Setelah lulus SMA Langsung daftar Langsung daftar Atau nganggur dulu Setelah lulus ya Setelah lulus itu Paling dua bulan Bang Dua bulan itu Langsung daftar Langsung daftar Itu saya Latihan Lari Latihan berenang Ini Bang Mohon maaf Motok Bang Balut Katanya Bang Balut itu Pernah gagal lima kali Pernah Sampai lima kali Sampai lima kali Ini guys Bang Balut pernah Gagal lima kali ya Bang Lima kali Lima kali Gimana itu ceritanya Bang Jadi cerita Pahit Cerita Capeknya Tes Sampai saat ini Jadi saya itu daftar lima kali Bang Keempat-empatnya ini adalah Saya daftar Tahun-tahun Tahun-tahun itu kalau lulus Tahu Prada Jadi keempat-empatnya ini Saya daftar Tahun-tahun pertama kali Tahun 2013 itu Langsung daftar Tahun-tahun Langsung daftar Tahun-tahun Angkatan Laut Saya gagal di Psikotis satu Bang Psiku satu Psikotis satu Ya saya kurang tahu juga Mungkin saya kurang persiapan Atau kurang latihan Terus Yang kedua Tahun-tahun Belombang dua Saya gagal di Psikotis dua Ada peningkat Jadi Pertama gagal pesi Biasanya gagal pesi kedua Yang ketiga Itu saya datar Angkatan Dara Bang Yang ketiga Yang ketiga Datar Angkatan Dara Tahun-tahun Tahun-tahun juga Tahun-tahun juga Saya kalah di M.I. Mental Ideologi Jadi Makin ingat lagi Makin ingat dari pesi Pertama Pesi kedua Terus Kemi Yang terakhir Yang keempat Saya angkatan laut lagi Angkatan laut Kembali ke Angkatan laut Angkatan laut Gagal itu Aduh Males lah Angkatan laut Sudah Yang lain aja Saya pada saat itu Mikirnya apa ya Pada saat itu Saya mikirnya Ada kesempatan Pada saat itu Buka pendakaran Tahun-tahun Saya langsung masuk Langsung masuk Saya gak mikir Ah udah berapa kali Gagal Dan banyak juga Teman-teman saya Bang Yang bilang Kamu jangan sering-sering Daftar Nanti kamu jadi Stress Gila Kebanyakan orang Di luar Kalau kita pernah Gagal terus Kayak 10 kali Udah nanti Jadi tentara gila Nah itu betul Bang Gila tentara Gila tentara Gila Tentara gila Tentara gila Gila kan gak ada gajinya Bang Eh ulangi Kalau gila tentara Gila gak ada gajinya Kalau tentara gila Gila misalnya ada gajinya Saya sering Bang Mendengarkan perkataan Seperti itu Termasuk dari Rekan-rekan saya Sahabat-sahabat saya Yang di kampung saya Menasehatin Masa niakan Bang Mungkin Cuma saya gak berkecil hati Saya tetap Dalam hati saya yang paling kecil tuh Sampai Batas mana ini Saya Untuk Bertarung di TNI Sampai mana Jiwa saya ini Atau kemampuan saya ini Sampai mana Sampai mana Yang terakhir tuh keempat Bang ya Saya daftar Angkatan laut Angkatan laut pada saat itu Saya daftar Kalah di Lantar daerah Itu 2000 berapa Keempat kalinya 2000 berapa 2014 Akhir 14 Ya gelombang kedua Gelombang kedua Itu saya Di pantauan daerah Kalau pantauan daerah itu Kalau Tenggalkan tahu semua Tinggalkan penentuan Itu di Daftarnya dulu di mana Jakarta atau di Medan Saya tetap di Medan Lantar mal satu Oh Waktu daftar keempat Di Lantar mal satu Kalahnya di Petur daerah Berlanjut nih Ada sekitar 6 bulan Saya ini Bang Nggak Maksudnya Nggak terlalu Monitor Kapan ada pembukaan Kapan ada penerimaan Chasis-chasis Itu saya Nggak monitor lagi Bang Maksudnya Saya juga Udah Bekerja pada saat itu Bang ya Pada saat itu Saya jualan baju Setelah Setelah gugur Di pantuir pusat Langsung Berahli ke Jual baju Jual baju Pada saat itu Saya merantau Bang ke Jakarta Nah yang menariknya itu Saya merantau ke Jakarta Nggak ada Satu arah sama sekali Yang penting Tujuan saya pada saat itu Saya ingin kerja aja Sudah Tidak cari pengalaman Itu Setelah kubur Di pantuir daerah Merasa Merasa kecewa Kekimu di situ Kemana pun Kau langkahkan kakimu Pasti kau Dapat itu Artinya gitu Pesan Sampai sekarang juga Mungkin ya Kalau melihat Video ini Mungkin dia pasti Ingat Sejarah-sejarah Dari orang kecil Sampai ke Sukses menjadi TNI Seorang bentara Terus setelah Kan ini kan Habis Pertur daerah Kita Mengbalu gugur Terus Merantau Katanya Duel baju Ke Jakarta Jakarta Terus Selama Duel itu gimana Bang Jadi gini Bang Pertama kali kan Saya ke Jakarta Itu hanya Teman sama teman Ngobrol Kayak di suatu tempat Tempat kopi-kopi Cuma Di kota sedikit Jadi teman sama teman Ngobrol Gimana ada kerjaan Gak gitu kan Ada tapi Jakarta Mau gak Kan gitu Saya pada saat itu Gak mikir lama-lama Wah yaudah Mumpung ada Kerjaan Dari saya nganggur Itu Bang Yaudah Dari saya nganggur Gak manfaat juga Mending saya Yaudah Apa-apa Saya langsung ke Jakarta Saat itu Saya tinggal di Ya itu Saudaranya Teman saya Di daerah Kebayoran 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 Lama Kebayoran Jakarta Selatan Saya mesti ingat juga Sampai sekarang Jadi saya situ Jualan baju Ya kadang Ada hasilnya Kadang-kadang Eh sama aja kan Itu bernama Orang yang beli kan Gak tau juga Gak tau juga Kadang ada lapu Kadang-kadang Kalau ada lapunya banyak Tinya banyak Gitu Kalau gak ada lapu Yaudah Tapi Kalau makan mah Dapet terus bahan Kalau makan Selama satu hari itu Tiga kali makan Dapet mah Di rumah Berjalan saya 6 bulan Di Jakarta Saya dapet info lagi Bang Dari teman saya Yang bareng Saya daftar dulu Nginfoin Lewat Telepon Bang Gimana Kamu sekarang Kerja apa Gitu kan Bang Saya Bulan baju Ini Jakarta Gitu kan Kenapa Gak daftar lagi Ya Gimana ya Dia bilang Ya Mau daftar Mesti ada sih Keinginan Menjadi tentara Saya juga Mesti ngumpulin Apa namanya Semuanya Persiapan Harus persiapan Juga Namanya Maksudnya Itu kan Saya banyak Persiapan Salah satunya Persiapan Fisik kita Smart Kesehatan Banyak Harus disiap Sementara Saya Selama 6 bulan Itu kan Memang Apa ya Namanya Gak menyiapin Itu kan Namanya Udah Udah punya profesi Sebagai jualan baju Yaudah Saya fokus dulu Kemarin Waktu itu Bang Selama 6 bulan Selama 6 bulan Itu Nah Akhirnya Saya tuh Dapat Informasi lagi Dari rekrutmen Itu bang Websitenya kan Saya buka Ada pembukaan Bulan Dua tahun Berikutnya Bulan 2 tahun Berikutnya Kalau boleh tahu Apa linknya Buat rekrutmen Itu apa www.rekrutment TNIL Nanti Teman-teman Yang mau daftar Nanti saya kasih Linknya Di bawah Terus bang Bisa dilanjutin Nah Jadi Itu kan Pas saya kerja Itu kan Tahun sebelumnya Tahun berikutnya Kan baru Pembukaan Itu ya Nah Pada saat itu Bulan 2 Kalau gak salah Bulan 2 2015 2015 2014 Eh 2015 2015 Dan gitu Saya Selama saya Berhenti itu Kerja Saya memang berhenti bang Memang fokus Untuk Test TN Ya gitu kan bang Selama saya berhenti Itu saya siapin Dari mulai Kesehatan saya Tapi ini Bukan Kesiapan uang Bukan Itu Bagaimana Biasanya Teman-teman kita Pemikirannya Terus Jadi saya siapin semua Dari mulai Bisnis saya Kesehatan saya Terus Jiwa saya Gitu kan Kepribadian Semua saya siapin bang Masuklah di bulan 2 Itu kan Saya daftar Pada saat itu Pembukaan Bintara 34 Bintara 34 Bintara 34 Saya tes Di Jakarta Saya numpang Kakadi yang tetap tinggal itu Karena kan KTP saya Saya Medan KTP saya Medan Jadi domisili Di Jakarta Iya domisili di Jakarta bang Saya numpang Jadi saya Ngurus mutasi Itu udah daerah Terus saya ke Jakarta Numpang Ke yang tempat tinggal saya itu Nah baru saya bisa daftar Saya tes Daftar Bintara 34 Itu pada saat itu Yang pertama kali Daftar itu Sekitar 1.800 orang 1.800 1.800 orang 1.800 lumayan banyak ya Banyak bang Itu tahun 2015 1.800 1.800 Belum Tahun 2021 Itu sampai Sudah 1.800 Wow sekarang Makin banyak bang Sudah gitu Masuklah saya Tahap pertama bang Tahap pertama itu kan Administrasi Administrasi Sudah gitu kan Itu cuma Pengecekan Menurut aja bang Seperti KTP Seperti Ijazah Akte Kelahiran Terus Kartu Keluarga Semuanya bang Secara administrasi Alhamdulillah Saya memenuhi syarat Semuanya lengkap Dan gak ada catatan Dari SKCK Kepolisian Catatan kita Di Kepolisian kan ada Nah ini Teman-teman Kan itu kan ada SKCK Surat Kebaikan Kebaikan kita Jadi buat teman-teman Yang masih sekolah SMP SD Jangan bikin masalah Sudah hilangin dulu Kenakalan Jangan bikin honor Kemana-kemana Takutnya Nanti kalau kita kerja Kemana-mana Mau daftar polisi Mau daftar TNI Kita udah jelek Ke polisi Jadi itu tercatat bang Tercatat Misalkan kita Buat kejelekan Kan di daerah kita Kita ngurus SKCK di Jakarta kan Punya Saling monitor Antara polisi Jakarta Sama polisi Medan ya Terus setelah Administrasi Berhasil ini Ya lulus Waktu itu ada Sekitar 5 orang Yang pulang Pertama Itu gak cukup Tingginya bang Kedua Yang Rata-rata Sebagian besar Itu yang kurang tingginya Yang 5 orang gagal Tingginya kurang Sekitar 162 Kan pada saat itu Waktu jaman saya PK34 itu Minimal tinggi 163 163 163 Untuk caba pria Ada sekitar 5 orang Yang pulang Lanjut Besoknya tuh Tesnya Kesehatan 1 Langsung Langsung Lanjut ya Langsung Besoknya gak lama-lama Langsung Kesehatan 1 Alhamdulillah Saya mengunjungi Sarbang Dan lulus lagi Pada saat itu Saya gak pernah terbesit Sebelumnya Itu gak pernah terbesit Saya tuh Daftar seorang bintara Gak pernah bang Menurut saya pada saya itu Yaudah Tam-tama 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 Gitu Iya Jadi Empat kali kemarin tuh Tam-tama terus Tam-tama terus Gak pernah saya terbesit Dalam pikiran saya Saya menjadi seorang sestan Seorang bintara ya Iya Seorang bintara Namanya kan Ya Gimana ya Saya taunya Cuman tam-tama Gitu loh bang Dari kampung saya Mungkin kesini-kesini Saya udah tau Ada bintara Ada perwira Gitu Saya tak terbintara Itu udah kesehatan 1 Saya lulus kan bang Kesehatan 1 Itu rangkaiannya Dari luar badan kita Dari luar Terus tanggi badan Berat badan Terus Mata Terus Banyak lah Banyak Dari luar aja Gitu Lanjut ke psikotis 1 Ke Habis kesehatan Ke pesi kan Pesikotis Pesikotis 1 Saya lulusin Yang memenuhi cara Singkat cerita Saya tuh Udah lulus nih Pantoler daerah Tinggal 160an Iya 160 orang Dari 1.200 Calon Calon Yang masuk Pantoler daerah Pantoler daerah 160 orang 160an Itu masih ada yang gugur lagi bang Iya Dipandai itu Pas ada Iya Masih ada yang gugur lagi Masih diberangkat sedikit Karena kuotanya Kuotanya dari Jakarta Mau ke pusat Iya Pusat Karena ada Ini bang Kuota Masing-masing daerah kan Beda-beda Nah dari 160 orangnya itu Dikecuk-kerucuk lagi bang Jadi sekitar tinggal 80an orang Di bandar tinggal 80 orang Untuk berangkat ke Malang Pantoler daerah pusat Nah setiwanya di Malang Itu dikerucukkan lagi bang Jadi di Malang itu Kita bukan langsung pendidikan Enggak Jadi di Malang itu Kita ngikutin Ranking tes lagi Dari awal sampai akhir Dari awal sampai akhir Iya Dari tes kesehatan satu Psikotis satu Dan lain-lain semuanya Dari awal sampai akhir Pada saat itu Yang dikirim dari Jakarta Sekitar 80an Saya kurang tahu juga Tepat yang 80 Berapa gitu Pokoknya 80 lebih bang Yang hanya Lulus itu Sekitar 69 69 Dari 80 69 Jadi 11 orang 11 orang pulang Jadi saya salah satunya Termasuk yang 69 Itu 60 Setelah itu Habis itu kan dibotakin Ya dibotakin Persiapan pendidikan lah Saya pendidikan ke Surabaya Saya itu Ngabarin ke Orang tua saya bang Jadi Jadi Sewaktu tes itu Waktu itu monitor atau enggak Monitor Saya selalu minta Restor orang tuanya Itulah doa yang paling mancur Doa orang tua ya Betul Jadi Saya setiap berangkat dari Rumah saudaranya Teman saya itu Setiap apapun tesnya Saya tetap minta Restor orang tua saya Saya bilang Mak Mohon doanya ya Hari ini Saya tes ini Gitu Mak Mohon doanya ya Saya hari ini Pantai daerah Sampai Ke Pantai Pusat Saya minta terus doanya Orang tua Waktu setelah di Pantai Pusat Biasanya kan baris itu Iya Antara Pandal Pandai Belawan Medan Palembang Surabaya Pokoknya seluruh Nusantara Seluruh Nusantara itu kan Pusat terakhirnya pengumuman ya kan Iya Gimana rasanya Benbalo ketika Ketika kita itu lulus Waktu saat itu Gimana rasanya Jadi ada cerita menarik nih bang Ini pengalaman saya sendiri ya Saya kan udah masuk di pantai Saya kan udah masuk di pantai daerahnya Otomatis saya itu kan udah diajarin semimiliter Kan udah diajarin PBB segala macam Lari Lari pagi kan gitu Itu kan kegiatannya disana kan Selesaiannya tes Kita ada kegiatan PBB gitu bang ya Jadi Saya itu Dalam arti saya itu Bangga sekali saya bang Gitu Masuk pantai pusat gitu bang Pasti Padahal Belum Belum lulus Masih dilatih-latih Biar gak kaget Kayak ini Ya gitu bang Jadi saya tuh udah punya Perpikiran seperti itu Jadi Seandainya pun saya gagal disini Saya pulang Gagal di pantai pusat Saya tuh merasa bangga bang Belum tentu tuh Orang yang di luar sana Mungkin bang ya Yang meski mengukilkan saya dulu Itu bisa pernah sampai sini gitu Kita Sama-sama mungkin Dari keluarga yang gak berada gitu ya bang Sama-sama Dari keluarga yang kurang mampu Jangan pernah berkecil hati Karena rejeki kita Orang lain gak ada yang tahu Bahkan yang orang ngomongnya Mungkin Lebih tinggi daripada kita Dia gak jadi apa-apa Jadi Tetap saja Kalau memang keinginan kita Menjadi seorang tentara Walaupun kita Dari keluarga yang kurang mampu Tetap kita Lanjutkan niat kita Untuk menjadi seorang tentara Tapi dibarengin juga Dengan kalau Sebenarnya niat-niat Jangan cuma ngomongan aja Gitu bangnya Ya kita niat Tapi Kita niat Tapi sesuaikan Kita itu memang benar Benar-benar Pengen gitu loh bang Dengan cara latihan Belajar Pola hidup kita Kita jaga Pola kesehatan kita jaga Jadi Saya tekankan lagi Masuk TNI itu Sama sekali gak bayar Mungkin yang berpikiran Orang-orang di luar sana itu Bayar Itu adalah Pengeluaran kita sendiri bang Artinya Potokopi surat Terus Ngurus SKCK Mungkin ongkos Dari tempat tinggal Untuk pendaftaran Biaya makan Itu memang Itu harus mengeluarkan duit Kan gitu bang Itu harus mengeluarkan uang Itu kan memang kebutuhan Kita sendiri Jadi pemikiran teman-teman itu Mungkin karena Biaya itu Ya Biaya hidup kita selamat tes Ya itu sama sekali Ini gak bener bang Jadi mungkin yang Kalau pengadil kita Meluarkan biaya Itu hanya untuk kita sendiri Artinya kita kan butuh vitamin Butuh susu Butuh transport Butuh makan Itu yang kita keluarkan bang Untuk Untuk Kita sendiri gitu Bukan untuk Kata orang apa Ada Panitia Bayar panitia Itu gak bener bang Saya aja Pengalami sendiri Kalau saya test TNI itu Gak bayar Jadi Cukup Batas ini ya bang Balu Cerita singkat Bang Balu Dari Kecil Sampai membahagi Orang tua Yang waktu dulunya Tinggal digubuk Terus Orang tua jual Gede kopi-kopi Iya betul bang Dia Saya rumah saya dulu Gubuk itu bang Kalau hujan itu bocor semua Sampai itu Baju-baju itu Udah dibuang Semuanya Baju-baju yang simpan Orang tua saya Tapi kan Sekarang Aula mendengarkan doa Orang yang pernah Merasain di bawah Rata-rata gitu kan Kayak Atalelintar Kayak siapa Dulunya kan pernah merosot Jadi semua itu Kita tunjukkan lagi Semua itu ada Historinya Ada perjalanan Perjalanan gitu Semua itu berasal dari Yang bawah gitu loh Gak ada yang instant Gak ada Bahkan Seorang Bintara pun Dia berasal dari Serda dulu bang Gak harus serta kan gitu Artinya butuh proses Sekolah ke perwira Iya Gak mau untuk pengertinya Saya Insya Allah Saya menjadi seorang Perwira Terima kasih Bang Malu Atas waktu Sedikit waktu Buat Menjelaskan Teman-teman kita Buat Membuat Apa Motivasi kepada Rekan-rekan kita Adik-adik kita Adik-adik kita Generasi penerus Generasi penerus Kan masih banyak Nanti ada yang pensiun Ada pembukaan lagi Ada yang pensiun Ada pembukaan lagi Semoga ini bermanfaat Buat ke depannya Ini bang Malu Buat Buat motivasi Teman-teman kita Adik-adik kita Yang pengen jadi TNI Apa motivasinya Dari bang Malu Jadi motivasi saya itu Cuma satu bang Jadi untuk adik-adik semua Yang mungkin yang biasanya Pagi-pagi sering nyantai Sering ngopi Main game online Itu Lupakan saja dulu Untuk meraih cita-cita Karena apa Yang namanya Meraih cita-cita Itu membutuhkan Waktu Tenaga Pikiran Terus semangat kita Untuk apa Untuk cita-cita kita Jadi yang biasanya Kita selalu nyantai Itu lupakan aja Demi cita-cita Demi cita-cita Komparkan terus semangat kita Untuk apa Untuk cita-cita Terima kasih teman-teman Cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjauh terpisah Nonajang bilang bahwa bisa Terlepas kini terjadi masalah Pergikan kembali jauh dekat lagi Larikan berhenti kau mencok di hati Karena kau tetap sacinta dan lagi Karena hati ini milik kau sendiri Terima kasih telah mencok di hati ini Terima kasih telah mencok di hati ini Terima kasih telah mencok di hati ini Terima kasih telah mencok di hati ini